Tungkat ini lah anak ditukarinya oleh sadang tusin 100 kilo amat Hmm, lu banyak ya Neng palsu-palsu bapada iya Malih banget Iye Sedangkan berjualin dosor sejadar Apalagi berjual tungkat dengan hak milik seberataan Apabila asalnya ada tukalan payan Semuanya anak tutus ini ada punya hak disana Ada kalau dimiliki oleh seseorang Apalagi dijual, bagi duitnya cukup Matinya apabila seseorang itu dipegang Bukan mengahlinya Maka kerusakan akan terjadi Minta Ujar kisah Tungkat ini Bangarannya Datuk Afid tadi Maka itu kemudian Di atasnya Tuhan Guru Waliyallah ta'ala Yaitu Bangsanak Datuk Amin Anong diperol Siapa? Ali Junaid Ali Junaid Datuk Ali Junaid Sebelumnya Datuk Ini Datuk Ali Junaid Mamingkuti Tungkat itu Yang di musuh Yang diperol sana Sebalik Jadi musuh Jadi kawan Jadi kawan Membantu Berol Itu di atasnya lagi Kita perusakan aja Itu asal Datuk Amin Nah Tungkat itu Dihirik Jadi Jadi Sungai Tuhan 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 itu Karamat Siden Bukan Tungkat Itu Cuma Tungkatnya Barak Tuhan Tangan 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 Nah Datuk Kalian Ini Dibari Tungkat Dulu Siden Setiap Tahun Selamat Siden Hidup Lima Siden Meninggal Ratusan Tahun Lapi Lalu Siden Mendapat Cucu Siden Ujah Siden lalu si Bu Yud ini terlihat memaham bahwa artinya nyawanya menyambungkan pahamannya aja jihadnya aja lalu punya menyambungkan mahali peguruan siden kita untuk biasanya nah sehseman ini dapat tungkat itu dari Syihab al-Qadil al-Jadani Syihab al-Qadil al-Jadani dapat ditungkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangkah itu menurut biwayanya antara tanggal ini ada aja wahini antara langit dan bumi